teman-teman kita take screenshot yang luring minta tahu teman-teman mas firman mas jonathan oh ngelag ya oke kita take screenshot dulu ya belum ilmi sudah on cam oke kita take screenshot Pak Sandi Sampun masih ngelag pak masih ngelag ya masih ngelag ya masih ngelag belum keluar masih ngelag namanya siap disitu ya belum on cam ngelag ini pak iya betul pak belum keluar kameranya Ahmad firman jonathan ngelek disini gak muncul masih belum terlihat masih belum terlihat kah pak Sandi belum pak belum di kamera utama aja ya sebentar pak sebentar pak ya oke sudah muncul pak sudah muncul pak belum kalau di teman-teman munculnya gimana ini nya Terima kasih. 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 Mas Yulia Mas Firman ya bukan Yulia Oh iya Loh kok tugas akhir Tugas yang kemarin Fio, fio Ya nanti Ya silahkan Terima kasih 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 Tidak Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oh ada ya Saya malah Tidak apa-apa Oh iya Silahkan mas nomor satu dulu Vipasien Vipasien Yang pasien Vipasien Bisa dibuka Bisa dibuka Bisa dibuka Vipasien Vipasien ada nama dokter mana Mas oh iya dokter Mas ini Pak ini V dokter bentar masih ngelag nih kayaknya nih jaringannya kurang Pak belum keluar masnya kurang Pak jaringannya masih ingin menarikannya cuman diem aja mesin-mesin coba share ulang Mas enggak enggak keluar Mas but cuman diem aja coba tutup buka lagi stop presenting apakah sudah ada Pak belum 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 masih belum penyerti belum jadi ngelag-ngelag sangat ini nah ini baru proses ini saya lanjutkan tadi kan yang dokter ya Oh ya ya ini berkode dokter dan nama dokter namanya V dokter lalu yang ketiga itu adalah buat view dengan nama V lab bayar jadi ini di Joinkan ke tabel pendaftaran pasien dan bayar dengan kolom yang ditampilkan adalah nomor RM nama pasien tanggal jam cara bayar dan nominal Oke mana ini transaksinya memang joinnya ini ya apa namanya ada dua aja datanya ya iya Pak datanya cuma dua Pak transaksinya kita rasanya oke oke Mas lanjut Mas kemudian yang nomor nomor 4 itu yang nomor 4 itu buat view dengan nama Vila pemeriksaan pemeriksaan dengan join tabel pendaftaran pasien pemeriksaan dengan kolom yang ditampilkan adalah tanggal jam nomor RM nama pasien tinggi badan berat badan seru badan dan nadi Vila pemeriksaan iya oke bener bener sih ya Iya Mas yang yang terakhir tuh saya malah ini ya namanya saya hapus nomor 5 itu kemarin apa Mas saya lupai Mas nama gini yang nomor lima rin sama nopital ya ya film ini ya ya isinya isinya tanggal jam nama tindakan dan nominal Oh berarti ini dari dari Anu ya dari apa pendaftaran terus tabel tindakan sama nominal di nominal ini dapat dari mana Mas kemarin Mas nominal itu dari tf.t.f. enggak kan kalau nggak salah Pak sebentar ayah bukan dari tarif yang ini kan yang ya tarif berarti dari pendaftaran dan tarif dan tarif ya terus di joinkan ke transaksi ya ya terus saya ini saya lupa apa namanya yang not nul ini tuh ke ini ditambil ya iya iya enggak apa-apa seharusnya word sama namanya yang Hai ini tajam atau yang lain ini kan harusnya ada isinya Nah itu saya enggak enggak diisi ya ya enggak apa-apa berarti kan intinya udah bisa menampilkan tanggal jam nama tindakan dan nominal kedepannya nanti bisa diisi sama masih ya Oke terima kasih Mas Alip terima kasih Pak ya sama-sama terima kasih Mas Alif ini berarti betul semua nggak Pak betul cuman nama ini aja ada nama pasien itu fit harusnya fit pasien bukan di klinik gitu aja tapi enggak papa bisa diri ngomong-ngomong Oke selanjutnya Mbak Hidmi thank you misi Pak izin share screen Oh iya silakan Pak ini yang kemarin ini pasti Oh iya ini sama pertama apa Mbak yang tadi Mbak tugasnya buat you dengan nama Vipasien tangan tampilan kolom pasien dan nomor RM dan nama pasien coba dibuka Hai nomor RM ya betul datanya cuman memang lima aja ya nama pasiennya Iya Pak cuman lima terus V dokter di soal kedua yang dokter ini V dokter dengan kolom dok kode dokter dan nama dokter Oh ya ini bener ada lima lanjut di nomor tiga yaitu buat view dengan nama Vila Bayar dengan cintabel pendaftaran pasien bayar dengan kolom yang ditampilkan adalah nomor RM nama pasien tanggal jam cara bayar dan nominal ini mananya kok ada yang kosong ini Hai 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 yang kosong ya karena apa ini belum diisi apa memang memang belum diisi atau belum diisi belum diisi saja ini pembayarannya cuman 2-2 yang paling bawah itu memang memang nggak ada ID pasiennya ya nomor RM ya ya waktu itu kayak saya tambahin cuman belum sampai-sampai nama pasien Pak Oh oh iya ya bahwa terus nomor 4 buat view dengan nama Vila pemeriksaan dengan join tabel pendaftaran pasien pemeriksaan dengan kolom yang ditampilkan adalah tanggal jam nomor RM nama pasien tinggi berat suhu dan adi yang pilih yang pemeriksaan pemeriksaan ya Pak ya ya Vila pemeriksaan ini Pak nah ini Pak enggak muncul Pak ini kenapa ya karena penuh karena penyayu ini harusnya gini harusnya eh kalau di Joinkan itu harusnya kan pakaian pakaiannya ID kan ya ID ininya bentar nih saya buka di nomor bapak jadi empat pendaftaran joinnya kan dulu di pendaftaran dulu terus di pasien kemudian di pemeriksaan lah yang diambil tuh kan kalau di pasien itu yang diambil nomor RM kalau yang di pemeriksaan itu yang diambil adalah ID di pemeriksaannya Oh iya iya coba querynya di ada querynya enggak tuh kalau enggak ini aja di di ini aja coba di ini kok sampai enggak ada tabelnya enggak ada datanya kan seharusnya harus seharusnya ini ada ini kecuali gak diisi lu pemeriksaan ada isinya enggak di tabel pemeriksaan itu sama ada Pak coba lihat ini nah itu karena ketahuan tuh ID pendaftarannya kan 1234 ya ada datanya nah terus betar eh tadi kan pendaftaran pasien pemeriksaan coba sebentar saya lihat saya bisa lihat di ininya enggak di apa namanya tuh di TV vila pemeriksaannya coba vila pemeriksaan terus eh mana ya struktur coba bayang barangkali ada querynya harusnya sih ada bahwa-bawa sendiri ada enggak apa Pak ininya querynya querynya yang sudah kemarin kamu ini loh kamu kan ini kan harusnya di join kan ya lah harusnya kan ada tampilan ininya tampilan querynya di alter tabel kalau di pocah saya kedauan yang ini kan Pak itu ini joinnya iya kemarin saya bikin yang kayak gini cuman tetap enggak muncul ntar saya lihat dulu pendaftaran tanggal jam pendaftaran coba di tab kalau tab apa namanya di tabel pasiennya nih ada enggak namanya tabel pasien ada Pak kan ada nih lah terus di pendaftaran ini coba di klik pendaftaran coba di klik pendaftaran coba di klik pendaftaran Mbak kan ketauan tuh nomor 1 sampai 5 bila Hai nah ini dari sini sudah ketahu ketawa nih coba di pemeriksaan ini kan ID pendaftarannya ketawa nih 11122 2333 nah di pemeriksaan seharusnya itu nilainya bukan nah itu 1234 itu salahnya di situ jadi pendaftaran di coba jadi pendaftarannya itu ayah keluar ini ini kurang ya ini ya kurang ya nilainya tambahin Pak lanjut mau berapa nomor lima ini next ya Pak kenapa iya filab tindakan coba Hai kemarin itu soalnya Oh ya terus saya ini Pak ya yang terakhir tanggal jam sama tindakan nominal ya ya itu dakot udah keluar ya betul sudah ya Pak terima kasih ya ya sama-sama Terima kasih Mbak Hilmi berarti betul berapa Pak Hai sebenarnya betul semua teman isinya aja nggak kelihatan Pak itu gimana ya full g nilainya ya ya boleh enggak apa-apa Oke semoga ya tadi terakhir Mbak Reva baik permisi Pak ini ya ini Pak eh sudah terlihat ya Pak untuk yang pertama tabel V pasien ini menampilkan nomor RM dan nama pasien nomor RM dan pasien betul terus selanjutnya kemudian view dokter view dokter dokter menampilkan kode dokter dan nama dokter dengan nama unik ini Pak kode dokter sama nama dokternya kemudian yang ketiga view lab bayar menampilkan nomor RM nama pasien tanggal jam cara bayar dan nominal nomor RM nama pasien tanggal jam cara bayar nominal itu memang sudah ada semua kan isinya ya iya Pak sudah sudah diperiksa semua gitu loh maksudnya sudah sudah bayar semua kan gitu terus selanjutnya nomor 4 pemeriksaan vila pemeriksaan ini Pak menampilkan apa nih tadi saya lupa tanggal oh tanggal jam nomor RM nama pasien tinggi berat suhu dan adi di pendaftaran pasien pemeriksaan ya betul ini sudah ada isinya semua betul satu lagi yang terakhir view lab tindakan ini Pak lab tindakan tanggal jam nama tindakan dan nominal iya iya betul iya betul makasih Pak iya sama-sama terima kasih Mbak Reva berarti betul semua nggak Pak iya betul semua Pak baik selanjutnya berarti kita masuk ke presentasi tugas akhir dari masing-masing kelompok kita mulai dari kelompok pertama dulu kelompok pria idaman 69 dengan judul tugas akhir sistem rental mobil terima kasih yang MR berarti iya 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 laporannya apaan nih iya 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 share screen, share screen cycle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Pria Idaman Ingin mempresentasikan tugas akhir dengan judul Sistem Rental Mobil Bisa dijelaskan mas, sebelum dijelaskan tentang apa namanya Kayak alur ini, tabelnya bagaimana, terus query-querynya bagaimana Bisa dijelaskan sedikit gak deskripsi untuk bagaimana Sistem Rental ini bisa bekerja Sistem Rental Mobil ini bekerja dari mana dulu Singkat aja ya, jadi misal apa, dari mana, terus dari mana, terus kemana gitu Jadi sistem kita itu dimulai dari penyewa, mendaftar untuk melakukan penyewaan mobil Penyewa itu siapa? Penyewa itu siapa? Kenapa? Penyewa itu siapa? Penyewa itu siapa? Pelanggan kan ya? Iya Terus? Terus? Nanti ketika sudah melakukan peminjaman akan dilayani oleh karyawan Kemudian akan dicatat mobil yang dipinjam Dan ketika pengembalian akan dicek keterlambatan dan kerusakan Jika ditemukan keterlambatan dan kerusakan akan dikenakan denda Ini betul Terus, lanjut Mas Udah Pak, sampai situ aja Pak Itu aja deskripsi singkat ya Iya Pak Boleh, enggak apa-apa Lanjut Untuk ininya Mas, apa namanya Saya mau lihat ininya Lihat di alurnya di itu apa namanya Halaman pertama Saya mau lihat dulu Halaman pertama Ini Pak Halaman pertama PDM ini apa Oh, database sistem rental mobil Ya, jadi dari penyewa dulu Itu ada ID ID penyewa Nama penyewa Gender Atau jenis kelamin Nomor HP Alamat ini sebenarnya kurang satu sih Ada Nick Nick Karena Nick itu penting Kalau nama itu kan bisa kembar ya Kalau Nick itu kan sendiri-sendiri Terus bisa juga ada Upload foto KTP Itu juga bisa Jadi kan Enggak hanya disimpan sebagai nama aja Tapi Dia bisa pakai ID-nya itu KTP atau SIM A Atau SIM C Atau Yang lain Terus untuk daftar itu Daftar penyewa Nama Jaminan Oh ini ya Sebentar ini ada ID daftar ID penyewa Nama jaminan Saya skip dulu lah Ini ada karyawan Oke karyawan Master karyawan Kemudian ada Peminjaman Ini ID Peminjaman Tanggal pinjam Tanggal kembali Total ID karyawan Kalau Kalau mobil itu Di kode mobil Plat nomor Warna Merk Harga Di Pengembalian Oke lah Lanjut Lanjut aja mas Ini Saya agak bingung Ini Lanjut Julu nomor 2 Nomor 2 Skor-skor Aleman 2 Tabelnya Apa aja Yang dibuat Biar saya lihat Sama tuh Tabel Daftar Terus Yang kedua Tabel denda Tabel denda Oh ini Kalau ada Keterlambatan ya Di denda ya Iya Oke Yang ketiga Tabel karyawan Tabel karyawan Tabel mobil Ini master mobil Terus Terus Tabel peminjaman Kalau tabel peminjaman itu di ID peminjaman ID penyewa Kode mobil ID daftar itu Yang tadi yang ada Jaminan itu ya Tanggal pinjam Tanggal kembali Total ini nilai Nilai yang disewa Maksudnya Kalau dia pinjam mobil itu Berapa Berapa ratus ribu Gitu kan ya Terus Yang disimpan Usernya siapa ID-nya Adi karyawan Oke Oke mas Terus Kemudian Abel pengembalian Abel pengembalian Nah kelihatan nih ID pengembalian ID penyewa Kode mobil ID daftar Tanggal pinjam Tanggal kembali Total Denda ID denda Karyawan Ini kalau misalnya Dia kena denda Bisa masuknya Ke tabel ini Gitu kan Maksudnya ya Iya pak Terus Ini jamnya mana Oh ini ada jamnya langsung Dead time Lanjut mas Tabel penyewa Nama gender Nomor hati Anak yang tadi Terus Terus Ini View pak Yang View Nomor Nomor 4 View Untuk menampilkan Ini ya Istilahnya Kalau Saya Isi laporan 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 pinjam Misalnya Dia minjamnya Apa aja Denda gitu ID penyewa Kode mobil Tanggal pinjam Tanggal kembali Total ID karyawan Terus Ada lagi Dak Yang kedua View pengembalian View pengembalian Apa itu Istinya ID penyewa Kode mobil Tanggal pinjam Tanggal kembali Total Denda Oh ini pengembalian Pas denda Maksudnya ID denda Karyawan Terus Ada lagi Dak Yang Yang ketiga View mobil View mobil Ya ini Master mobilnya Ya Selanjut Mas Yang terakhir View denda View denda Edi denda Keterlambatan Kerusakan Kode mobil Ini harusnya V dendanya ini Ditambahkan sekalian aja Nama Kode nama mobilnya Boleh sih Total denda Oh iya View View penyewaannya Nggak ada nih Belum Gak ada pak Gak ada ya Gak apa sih Bisa diambil dari Tabel penyewa Tabel penyewa Atau mungkin perlu direvisi maksimal satu minggu pak Boleh sih Boleh pak Nanti bisa direvisi Jangan satu minggu Kelamaan Satu hari aja Satu hari Cepat ini Kan sudah dibuat Nanti dikumpulkan di WA Group gitu ya Link Google Drive-nya Begitu enggak pak Boleh Boleh pak Di catat ya Teman-teman Yang harus direvisi apa aja Terus view karyawan Kan belum ada mas Jadi Apa namanya Karyawan itu Dia mencatat Di tabel Peminjaman itu Apa aja kan bisa jadi Admin itu kan bisa jadi Ada dua Misalnya Pak Febri dengan Pak Sandi gitu Sebagai admin gitu kan Loginnya ketika saya Sebagai admin Ada yang nyewa mobil kan Nanti kesimpannya pakai nama saya tuh ID saya Terus Besoknya misal Pak Febri 002 Kalau saya 001 Nah itu kan ketahuan tuh Karyawannya itu Siapa aja yang Ya mencatat gitu Ya pak Maksudnya itu mas Paham ya maksudnya ya tadi ya Paham pak Itu Terus Apa lagi ya Ini ada daftar Sudah sih mas itu aja paling Dikit revisian Dari saya Ya pak Terima kasih pak Ya sama-sama Oke Mungkin sebelum masuk Ke kelompok dua Saya ingin bertanya Ke kakak tingkat Mungkin Kakak tingkat Ada yang Skripsinya Atau tugas akhirnya Sama seperti ini Rental mobil mungkin Atau mungkin kakak tingkat Mau bertanya Silakan Ruby Monggo Labror David mungkin Silakan Silakan kalau mau bertanya Vanessa mungkin Belum ada pak Oke Yang lain Oke Belum ada Oke Ya sudah Kalau belum ada Berarti terima kasih Untuk kelompok pertama Beri aplos Terima kasih pak Kita ke kelompok dua Kelompok Andosukiawan Sistem penjualan Kasir Ptm 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 Hai nahi Hai ini istik-istik selamat pagi pak selamat siap saya izin ya silakan mas terima kasih 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 di terima kasih 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 ini terima kasih 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 terima kasih